Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, sekelompok alumni perguruan tinggi swasta memberikan beasiswa kepada puluhan anak pahlawan kesehatan yang meninggal akibat COVID-19. Aksi tersebut diberikan langsung kepada 60 anak dari tenaga kesehatan dan relawan COVID-19 yang gugur. Memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November kemarin, sekelompok alumni perguruan tinggi swasta Bandung memberikan bantuan kepada anak dari para tenaga kesehatan dan relawan COVID-19 yang gugur saat menjalankan tugas. Sebanyak 60 anak yang masih bersekolah tingkat SMP dan SMA mendapatkan bantuan pendidikan hingga lulus dari perguruan tinggi. Seluruh anak korban COVID-19 tersebut pun mendapatkan bantuan moral. Menurut salah seorang siswi penerima bantuan, dirinya sangat senang mendapatkan beasiswa hingga ke tingkat perguruan tinggi di tahap awal. Para siswa tersebut diberikan stimulan berupa uang tunai Rp 2.500.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah, Neha bisa mendapatkan bantuan dari Kampar. Terima kasih Kampar. Neha bisa mendapatkan ini karena prestasi Neha yang Alhamdulillah sudah menjuarai tingkat nasional tari caipo. Tingkat nasional juara 1, juara umum. Dan Indonesia Menari 2017 menjadi juara yang terbaik. Neha sendiri ini uangnya dipakai untuk apa nih nanti? Uang ini akan dipergunakan dengan Neha sebaik mungkin untuk pendidikan selanjutnya. Sementara itu menurut Ketua IKA Unpar Ivan Petrusadi, kegiatan bakti sosial tersebut merupakan upaya untuk memberi semangat kepada para siswa yang orang tuanya meninggal dunia. Akibat wabah pandemi COVID-19. Pihaknya akan berupaya memberikan bantuan bagi para penerus bangsa dan negara agar semakin giat bersekolah meski berada di masa pandemi COVID-19. Dimana beasiswa ini diberikan kepada anak-anak dari pahlawan kemanusiaan yang kemarin berjuang untuk mengatasi COVID-19. Di antaranya adalah tenaga kesehatan, baik perawat, suster, kemudian juga supir ambulan, kemudian tenaga gali kuburan, kemudian yang mandiin jenasa, yang gugur tertular COVID-19. Diharapkan beasiswa tersebut dapat membantu anak dari pejuang yang gugur akibat COVID-19.